Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang mahasiswa angkatan 2021 peserta mata kuliah data dan mustafa. Jadi, untuk di video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi bagaimana caranya membuat wordcloud sederhana dengan menggunakan wordcloud generator. Sebenarnya untuk pembuatan wordcloud, yang paling baik itu memang menggunakan mode pemograman secara manual. Jadi, biasanya pembuatan wordcloud itu sangat bergantung dari bahasa yang digunakan dari teks yang akan kita analisis. Kalau teksnya itu berbahasa Indonesia, maka untuk menganalisis teks tersebut agar pembuatan wordcloud itu lebih akurat, maka kalau kita ingin wordcloudnya akurat, maka kita sebaiknya menggunakan korpus atau kumpulan kata-kata dari bahasa Indonesia. Jadi, menggunakan istilahnya itu korpus lingua dari bahasa Indonesia. Cuman, kalau menggunakan pembuatan manual itu biasanya agak, jadi membutuhkan skill yang lebih banyak, karena kalian harus mengerti bahasa pemrograman, sehingga yang paling praktikal adalah menggunakan wordcloud generator. Jadi, saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan wordcloud generator yang sederhana. Kalau di sini saya akan menggunakan website wordcloud generator, namanya adalah wordclouds.com. wordclouds.com, jadi di sini nanti kalian bisa menggunakan teks ya, teks yang kalian ingin analisis, itu bisa dimasukkan dalam website ini, kemudian dia akan secara otomatis membuatkan wordcloud untuk kalian. Nah, dari wordcloud yang dihasilkan oleh website ini, itu juga bisa di-edit, bisa dipercantik sesuai dengan selera kalian. Untuk pertama, mungkin yang sederhana dulu ya, dari website ini juga menyediakan tutorial singkat, jadi kalian klik aja wizard di sini, nah kemudian nanti dia akan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang dia sediakan ketika membuat wordcloud. Ya, jadi prinsipnya adalah nanti kalian bisa masukkan, apa namanya, wordlist-nya, atau teks yang mau di-analisis, mau dibuatkan wordcloud-nya, tinggal dimasukkan aja ke wordlist. Kemudian nanti kalian bisa memilih bentuknya ya, bentuk wordcloud-nya. Ini saya memilih bentuk lemon, tapi kalian juga bisa memilih bentuk yang lain, di sini ada banyak sekali yang bisa kalian pilih. Kemudian kalian bisa memilih font-nya, ya jenis font-nya. Kemudian direction dari teks-nya, bisa di horizontal atau vertical atau yang lain. Kemudian kalian juga bisa meng-edit color-nya, warna-nya, dan sebagainya. Oke, sebagai contoh, saya akan menggunakan, saya akan melakukan analisis ya, analisis teks, konten teks, atau frekuensi kata ya, frekuensi kata dalam satu teks, itu dari pidatunya Bung Tomo. Ya, jadi ini saya mendapatkan pidatunya Bung Tomo dari salah satu website ya, dari salah satu website. Oke, sebenarnya kalian bisa aja langsung masukkan link-nya dari website ini ke dalam wordcloud generator, jadi kalian tinggal masukkan aja web page-nya di sini ya. Cuman masalahnya adalah kita hanya ingin menganalisis teks yang bagian ini aja, jadi nggak keseluruhan dari website ini. Jadi kita block ya, kita block teks yang mau dianalisis, kemudian kita copy aja di sini. Ya, setelah itu kita masukkan di sini, kita tinggal paste aja. Ya, seperti ini. Sebenarnya, makanya ini kenapa gunanya kita menggunakan korpus bahasa Indonesia? Ya, jadi nanti ketika kalau kita menggunakan korpus dalam bahasa Indonesia, itu nanti wordcloud-nya akan mengecualikan, ya kan, mengecualikan kata sambung seperti dan, yang, lalu, kapan, mengapa, dan sebagainya. Karena itu kan memang nggak positing any meaning, maksudnya itu nggak ada artinya apa-apa ya dalam, apa namanya, dalam konten ya. Kalau kata sambung kan nggak ada maknanya apa-apa. Tetapi karena di sini kita nggak menggunakan korpus bahasa Indonesia, sehingga nanti kita akan lakukan secara manual. Jadi kata-kata sambung seperti yang, dan, lalu, itu nanti kita akan hapus secara manual. Sehingga nanti wordcloud-nya itu benar-benar mencantumkan kata-kata yang meaningful, ya. Sehingga kemudian kita bisa tahu, bisa menginterpretasi dari wordcloud tersebut. Kita coba aja. Sepertinya sih, nggak. Ya, ini kan nggak pakai korpus bahasa Indonesia, tapi kita coba aja. Oke, biar sekarang kalender. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, dari wordcloud yang sudah kita buat, yang berhasil kita buat, di sini masih mencantumkan kata sambung, ya. Yang paling besar adalah dan, yang telah. Ini kan nggak ada artinya apa-apa ya. Jadi kita akan coba edit, ya. Kita akan coba edit wordlist-nya. Jadi daftar kata yang ada di dalam teks yang barusan kita analisis, itu supaya nanti wordcloud-nya memuat kata-kata yang memang bermakna. Kita coba klik wordlist. Oke, kemudian kita klik edit. Oke, ini kita hapus aja ya. Yang ini, ini kan kata sambung. Telah, akan, dan, itu, dari, untuk, bahwa, kemudian ada, pada, kepada, Dalam, Maka, Maka, Tetapi, Hanya, Inilah, Kalau, Lagi, Adalah, Atau, 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 Juga, Oke, saya kira sudah cukup appropriate. Coba lihat ya. Nah, ini setidaknya lebih meaningful ya. Sudah lebih meaningful. Kita lihat di sini, kata yang paling frekuen, yang paling sering muncul dalam pidato bung tomo, dalam teks pidato bung tomo, itu adalah kita. Kita lihat teks yang paling besar, kata yang paling besar, itu menggambarkan kata dengan frekuensi terbanyak ya. Kata dengan frekuensi terbanyak dalam teks yang kita sedang analisis. Di sini kita lihat ada kata kita, kemudian mereka, saudara-saudara, kemudian Indonesia, ada Surabaya, ya. Tentara rakyat. Ya, jadi kita kalau lihat di sini, kita adalah kata yang paling sering muncul ya. Kata yang paling sering muncul dalam teks pidato bung tomo. Ini kita bisa kalau kita mau simpulkan ya. Kalau kita mau simpulkan berarti dalam teks pidato bung tomo itu mencerminkan adanya keinginan untuk istilahnya solidarity ya. Jadi ingin membentuk solidaritas ya di antara warga Surabaya saat itu ketika menghadapi ekspansi, menghadapi agresi militer dari tentara sekutu. Ya, kemudian kita lihat di sini bahwa yang tema yang menjadi sentral dari pesan yang ingin dibawa oleh bung tomo itu adalah pesan-pesan mengenai solidaritas ya. Kemudian kita lihat di sini ada mereka gitu ya, ada kita dan mereka. Ini kalau kita interpretasikan gitu ya, kalau kita interpretasikan secara sederhana gitu ya. Kita lihat bahwa di sini ada semacam kayak apa ya, ada pengentalan identitas ya. Jadi kita biasanya kalau menghadapi ekspansi gitu ya, atau menghadapi apa istilahnya ya, agresor atau orang yang dari luar atau kelompok lain yang berupaya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kelompok kita. Maka untuk membentuk semangat juang, membentuk solidaritas di antara kelompok kita, maka perlu ada pengentalan identitas. Jadi kita harus tahu bahwa kita punya musuh di sana ya, ada kelompok lain dan ada kelompok kita. Jadi kita lihat di sini ada solidarity ya, jadi ada solidaritas, bung tomo berupaya untuk membangun solidaritas sekaligus mengentalkan identitas. Supaya warga Surabaya saat itu ya merasa bahwa ada kelompok lain yang mengancam, sehingga perlu ada pembentukan solidaritas. Lalu kita lihat di sini juga ada kata pemuda dan pemuda-pemuda ya di sini ya beberapa kali ini cukup kelihatan. Ini menunjukkan bahwa audiens yang ingin di-reach out ya sama bung tomo itu adalah populasi Surabaya pada saat itu yang mungkin bisa disebut sebagai kaum muda. Karena memang pada saat itu yang bawa sejata yang kemudian diharapkan untuk melakukan perlawanan pada pasukan sekutu yang saat itu melakukan agresi militer adalah orang-orang yang atau penduduk-penduduk yang masih berusia muda. Kita lihat di sini tema sentral ya, tema sentral dari Pidatu Bung Tomo ini adalah istilahnya solidarity building ya di antara warga Surabaya. Ya ini kira-kira fungsinya apa ya, fungsinya word cloud ya, fungsi word cloud jadi untuk memberikan a glimpse gitu ya, a glimpse gambaran singkat dari suatu, dari konten dari suatu teks yang ingin dianalisis. Sistem biasanya digunakan untuk teks-teks penting seperti Pidatu, ya salah satu aplikasinya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Kalian juga bisa menggunakan word cloud ya teknik yang sama ya untuk melakukan analisis pada teks yang lain. Misalnya kalian melakukan survei gitu ya, melakukan survei yang ada pertanyaan terbukanya. Misalnya bagaimana perasaanmu hari ini? Kalian tanya sama partisipan bagaimana perasaanmu hari ini? Nah untuk paling tidak kalian mengetahui gambaran umum dari jawaban, misalnya seribu partisipan yang kalian tanyai pertanyaan tersebut, maka kalian juga bisa menggunakan teknik yang sama. Ini sangat praktikal menurut saya meskipun sederhana, tetapi setidaknya itu akan memberikan gambaran singkat pada audiens ya, bagaimana insight apa yang diperoleh dari teks tersebut yang sedang dianalisis. Pada kali itu sejing bisa saya demonstrasikan hari ini, semoga ini bermanfaat, video ini bermanfaat. Kalau misalnya dia yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ke dosen di kelas masing-masing. Terima kasih.